Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di tayangan kriminal Sumatera Utara. Pemirsa personil saat narkoba Poloresta Besmedan berhasil menangkap 2 orang bandar narkoba dan menyita 2 kg sabu-sabu. Sabu-sabu yang disita rencananya akan diedarkan di Provinsi Jawa Timur. Beginilah detik-detik saat personil saat narkoba Poloresta Besmedan menuju lokasi penangkapan seorang bandar narkoba di Jalan Teratai Medan. Di dalam mobil, polisi telah menginterogasi tersangka Herman alias Ali yang telah duluan ditangkap. Saat disergap polisi, tersangka Suprianto warga menggetan Jawa Timur tidak mengakui jika dirinya memiliki narkoba. Polisi terus menginterogasi Suprianto, di mana ia menyembunyikan narkoba miliknya. Namun, tersangka tidak mengaku sambil memasang mimik wajah lugu. Setelah polisi berhasil menemukan barang bukti 2 kg sabu dari sekitar lokasi penangkapan, barulah Suprianto mengakui sabu-sabu tersebut akan dibawa ke daerah asalnya Magetan, Jawa Timur. Petugas selanjutnya memboyong tersangka Suprianto ke mobil menuju gedung sat narkoba Polresta Besmedan. Setibanya di Polresta Besmedan, tersangka Herman alias Ali dan Suprianto langsung diinterogasi kasar narkoba Kompol Oloan Siahaan. Ada sebanyak 2 tersangka yang kita amankan, yang mana yang bersangkutan rencananya akan membawa barang ini ke Jawa Timur. Jaringan ini termasuk salah satu jaringan luar kota atau luar provinsi, barang diperoleh informasinya berasal dari Malaysia, Sumatera Utara, kemudian akan diedarkan ke Pekan Baru ataupun Jawa Timur. Hingga minggu sore, kedua tersangka masih mendekam di sel Polresta Besmedan. Keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari Medan, Adi Palapaharahab, AINews, melaporkan. Dari Medan, Adi Palapaharahab, AINews, melaporkan.